Seorang nelayan yang tengah mencari ikan di Pantai Pedalen, kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, jatuh ke laut dan hilang saat tali pancing yang ditariknya tiba-tiba terputus. Operasi pencarian pun dilakukan oleh relawan dari berbagai unsur, termasuk Sar MTA, bersama Basarnas, Pos Cilacap, dan BBBD Kebumen. Sar MTA bergabung dengan Basarnas, BBBD Kebumen, dan unsur Sar lainnya melakukan operasi pencarian terhadap nelayan yang tenggelam di Pantai Pedalen, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Korban bernama Subarlan jatuh ke laut saat tali pancing yang ditariknya tiba-tiba terputus pada hari Rabu. Begitu terjatuh korban langsung tenggelam di tengah laut yang berjarak 10 mil dari bibir pantai antara Pantai Pedalen dengan Pantai Logending. Beliau ini seorang nelayan seperti biasa melakukan aktivitas nelayan dan kebetulan beliau nelayan pancing. Dan waktu itu tali pancingnya long line atau biasa disebut di sini raweh tersangkut ke batu karang. Dan kemudian tali yang di atas itu menyangkut ke baling-baling di kipas motor tempel. Beliau beserta kaptennya itu berusaha mengambil, tapi tali terputus dan kemudian mengenai badan APK tadi dan kemungkinan terbelit ke badannya dan lalu beliau terjatuh ke dalam air bersama tali tersebut. Basarnas Poscilajab, Sar MTA, Sar Walet Perkasa dan Unsur Sar lainnya menerjunkan 12 perahu berbagai jenis untuk menemukan korban. Penyisiran dilakukan baik di tengah laut maupun di sepanjang Pantai Kebumen. Karena arusnya begitu deras, sehingga sampai saat sekarang pencarian kita buat 2 sip dari 12 kapal. Ada beberapa tim gabungan yang ikut menyisir ke tengah. Pencarian pada hari ketiga atau Sabtu berhasil menemukan korban pada pukul 7.30 pagi. Korban yang ditemukan di sekitar Pantai Pasir Kebumen segera dievakuasi dan operasi pencarian secara resmi ditutup.